Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Chobri Ardiana dari 12 Mipa 7 Presensi 4 Kali ini saya akan membahas mengenai mutasi Pengertian mutasi Mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom secara acak yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya Sebagian besar mutasi bersifat merusak Tetapi beberapa mungkin bermanfaat di lingkungan tertentu Biasanya yang bermanfaat adalah mutasi buatan Penyebab mutasi Agen-agen penyebab mutasi disebut dengan mutagen Mutagen dibagi menjadi tiga yaitu mutagen fisika, kimia, dan mutagen biologi Contoh dari mutagen fisika yaitu radiasi sinar kosmik, alfa, beta, gamma, sinar X atau sinar ronsen, dan sinar UV Contoh dari mutagen kimia yaitu kolkisin, antibiotik, alkohol, asam nitrit, aminopurin, alkilase, dan lain-lain Sedangkan contoh dari yang biologi yaitu bakteri dan virus Organisme yang telah mengalami mutasi disebut dengan mutan Jenis mutasi berdasarkan letaknya Berdasarkan letaknya, mutasi terbagi menjadi dua Yaitu mutasi somatik dan mutasi germinal Mutasi somatik yaitu mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik Mutasi somatik ini tidak diwariskan kepada keturunannya Yang kedua mutasi germinal Yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet Sehingga diturunkan kepada keturunannya Berdasarkan terjadinya Mutasi dibagi menjadi dua Yaitu mutasi titik atau mutasi gen Dan mutasi kromosom Mutasi titik atau mutasi gen Mutasi titik adalah perubahan susunan Atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA Mutasi titik atau mutasi gen Dibagi menjadi lima Yaitu mutasi diem Mutasi salah makna Mutasi tak bermakna Mutasi pergeseran Serta transisi dan transversi Mutasi diem Mutasi diem adalah mutasi yang perubahan susunan Atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA Yang tidak menyebabkan perubahan asam aminum Yang kedua mutasi salah makna Mutasi salah makna adalah Perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA Yang menyebabkan perubahan asam amino Perbedaan dengan mutasi diem yang tadi Adalah kalau yang mutasi diem Asam aminonya tidak berubah Tetapi kalau mutasi salah makna Asam aminonya berubah Yang ketiga mutasi tak bermakna Mutasi tak bermakna adalah Perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA Yang menyebabkan terbentuknya stop codon Karena adanya stop codon Maka basa-basa yang berikutnya setelah stop codon Menjadi tidak dimaknai atau tidak ditranslasi lagi Yang keempat mutasi pergeseran Mutasi pergeseran adalah mutasi yang paling besar perubahannya Hal ini terjadi karena adanya insersi atau delesi Satu atau lebih basa nitrogen dalam DNA Yang menyebabkan pergeseran urutan basa dan asam amino Yang kelima transisi dan transversi Jadi transisi dan transversi itu berbeda Transisi adalah perubahan basa purin menjadi purin Atau pirimidin menjadi pirimidin Basa purin anggotanya ada dua Yaitu adenin dan guanin Sedangkan anggota dari basa pirimidin Yaitu timin dan sitosin Yang kedua transversi Yaitu perubahan basa purin menjadi pirimidin Atau sebaliknya yaitu basa pirimidin menjadi purin Mutasi kromosom Mutasi kromosom dibagi menjadi tiga Yaitu aneosomi, aneoploidi, dan kerusakan kromosom Yang pertama aneosomi Aneosomi adalah perubahan jumlah kromosom Karena gagal berpisah pada tahap anevase meiosis Macam-macam aneosomi yaitu monosomi, trisomi, tetrasomi, dan nulisomi Monosomi Disebut monosomi karena kekurangan satu kromosom Disebut trisomi karena kelebihan satu kromosom Tetrasomi karena kelebihan dua kromosom Dan nulisomi karena kekurangan dua kromosom Itu terjadi karena non-disjunction pada saat meiosis Pembentukan sel-sel gamet Yang kedua aneoploidi Aneoploidi adalah perubahan jumlah sel kromosom karena non-disjunction Jika sel somatis seharusnya memiliki jumlah kromosom diploid 2N Maka jika terjadi aneoploidi Sel somatis akan memiliki jumlah kromosom haploid 3N Triploid 4N, tetraploid, dan poliploidi Contohnya, pada tumbuhan Pemberian kolokisin dapat menyebabkan buah poliploidi Yaitu buah-buahan yang besar dan tidak ada bijinya Yang ketiga kerusakan kromosom Kerusakan kromosom dibagi menjadi lima Yaitu delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi Yang pertama delesi Delesi berasal dari kata delete yang artinya hapus Jadi delesi adalah hilangnya satu atau lebih gen dalam satu untai kromosom Kedua duplikasi Duplikasi berarti pembentukan duplikat Yaitu penggandaan gen dalam satu untai kromosom Bisa satu atau lebih Yang ketiga inversi Inversi adalah perubahan urutan gen dalam satu untai kromosom Inversi dibagi menjadi dua Yaitu inversi parasentrik dan inversi perisentrik Inversi parasentrik adalah inversi yang perubahannya hanya melibatkan satu lengan kromosom saja Sedangkan inversi perisentrik adalah inversi yang perubahannya melibatkan kedua lengan kromosom Yang keempat translokasi Translokasi adalah perpindahan atau pertukaran gen-gen yang melibatkan dua kromosom non-homolog Translokasi dibagi menjadi dua Yaitu translokasi resiprok dan translokasi non-resiprok Disebut translokasi resiprok apabila gennya bertukar tempat Sedangkan disebut non-resiprok apabila gennya hanya berpindah tempat saja Yang terakhir katenasi Katenasi prosesnya memiliki beberapa tahap Awalnya terjadi dulu translokasi resiprok yaitu tukar tempat Kemudian ujung-ujung yang sama atau gen yang alelik akan saling mendekat Sehingga akan menyerupai seperti lingkaran Macam-macam mutasi berdasarkan cara terjadinya dibagi menjadi dua Yaitu mutasi alami dan mutasi buatan Mutasi alami merupakan mutasi perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam Mutasi ini dapat mengakibatkan kelainan atau penyakit terhadap suatu individu Selain itu mutasi ini juga bisa mengakibatkan timbulnya variasi dalam suatu populasi Yang kedua mutasi buatan Mutasi buatan merupakan mutasi perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia Mutasi laporan